Setelah tahun baru, pemilu 14 bulan lagi, dari Januari sampai Desember, Januari, Februari, lebih cepat dari tahun yang lalu. Pemilu tahun yang lima tahun yang lalu, bulan April, sekarang bulan Februari lebih cepat. Dalam tahun 2023, di saat bulan-bulan ke depan, nanti kita akan dapatkan suasana yang mulai hangat, bahkan mungkin mulai panas. Karena biasa tahun politik, pesan saya kepada kader Gerindra, jadilah orang yang menenangkan. Dipanasi, tidak perlu panas-panas, di kompori, tidak perlu meledak-pedak, tenang-tenang saja. Karena kita sudah yakin bahwa ini adalah jalan demokrasi. Jalan demokrasi adalah cara yang paling baik untuk menentukan masa kembali. Pemilu itu artinya sarana untuk menanyakan kepada rakyat. Hai rakyat, siapa yang mau pilih Presidenya? Hai rakyat, siapa yang mau pilih Martenya? Hai rakyat, siapa yang mau pilih anggota DPR-nya? Pertama, kita akan menguatkan konsolidasi internal partai. Internal partai itu adalah kekuatan dasar, kekuatan modal yang sangat penting bagi kemarahan atau kabupu. Karena itu di seluruh tingkatan, dari desa-desa, jamatan-jamatan, kota, kabupaten, komisi, terus kita galangkan. Dan semua kota DPR kita wajibkan untuk terus bersama rakyat. Yang kedua, kita akan terus menyerap semua harapan, pandangan rakyat tentang Indonesia ke depan. Yang ketiga, tentu saja Pak Prabowo akan terus berusaha mendekati orang-orang yang bisa diharapkan menjadi teknik bagi masyarakat. Itu sebabnya ada lihat para perempuan Jawa Timur, Jawa Timur, Jawa Timur, bagian dari rupanya menyerap harapan, pandangan dari para ulama, para tokoh, semuanya. Kita tetap menjaga kerukunan, kebersamaan, persatuan, karena pemilu itu adalah suasana yang kadang-kadang menghangatkan, bahkan memanasi situasi-situasi tersebut. Maka, cara yang paling baik kita tetap dalam bahasa agama yang bertabayun atas semua informasi yang kita dengarkan. Jangan cepat efusi, jangan cepat terprovokasi, sehingga tabayun atau upaya untuk mencari kebenaran harus terus kita lakukan supaya kita bisa menyeleksi atas semua informasi yang ada. Partai ini, Prabowo menang, dan Gerindam menjadi menang. Prabowo Presiden di Lampung karena itu yang sudah saya targetkan dari awal, sudah dua kali belum maju dalam kongres. Di Lampung, Pak Prabowo selalu hampir menang, hampir menang. Tapi kali ini harus menang-menang. Amin. Gerindra, 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 Gerindra. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum.